Playboy dari Nanking Jelit 20. Seperti perampok, liar dan kasar ah, apa yang terjadi? Siapa tahu. Tapi pagi-pagi begini saling berebut dan mencengkelak kuda tentu ada yang penting, kawan. Dan pengawal Han Chiang Kun itu tampak buru-buru dan bingung. Seperti tidak mengerti kehendak tuannya. Ya, dan juga seperti tidak mengerti apa yang telah terjadi. Dan ketika semua orang saling bicara dan terheran-heran, kaget, maka di sana Han Chiang Kun sendiri telah membedal keretanya seperti orang dikejar setan. Panglima itu tampak buru-buru dan para pengawal yang ada di belakang dibentak berkali-kali agar cepat. Mereka yang sudah menjepit perut kuda hingga berlari kencang tampaknya bagi Panglima ini masih juga lamban, tentu saja para pengawalnya gugup dan takut. Dan ketika kereta akhirnya ditempel ketat dan Han Chiang Kun keluar pintu gerbang maka rombongan itu sudah keluar kota raja tak menghiraukan pandangan orang banyak atau bisik-bisik di sana-sini. Sebenarnya, apakah yang terjadi? Kenapa Panglima itu kelihatan gelisah dan tidak tenang? Benarkah semata gugup ingin menolong puteranya? Agaknya memang ada sesuatu yang serius. Sebab, kalau tidak tentu Panglima itu tak akan buru-buru dan keluar dengan pakaian seadanya. Han Chiang Kun lupa bahwa waktu itu ia masih memakai piyama. Pakaian tidur itu belum diganti namun sebatang golok sudah dilolos dan dipegang rat-rat. Panglima ini seakan siap bertarung mati-matian, padahal Bu Goanswe adalah rekannya yang sama-sama merupakan pembantu kaisar. Dan ketika pengawal juga terkejut dan bingung tak tahu apa yang terjadi maka di sana, di depan, Bu Goanswe sudah memburu-buruannya. Berhenti jenderal itu membentak berjungkir balik di depan kereta Han Kong Chu. Serahkan dirimu dan biarkan kami memeriksamu baik-baik, Han Kong Chu. Atau kami menyerang dan mengambil tindakan keras. Saiz kereta, yang ada di depan, terkejut dan tersentak. Dialah orang pertama yang melihat munculnya jenderal Bu, turun dan Mila yang ringan di depan kurektanya. Tangan mendorong dan empat ekor kuda yang sedang berlari kencang tiba-tiba meringkik. Mereka ditahan tenaga yang kuat dari jenderal ini, berhenti namun kedua kaki depan diangkat tinggi-tinggi, saking kaget dan terkejutnya. Dan ketika Bu Goanswe mengayunkan lengan dan mengibas ke kiri maka Saiz di depan mencelak dan terlempar. Kau turunlah, suruh Han Kong Chu keluar. Si Saiz memekik. Dia tentu saja mengenal jenderal itu yang garang dan bengis. Bu Goanswe terkenal galak dan keras. Dan ketika jenderal itu berhasil menghentikan kereta dan menyuruh pemiliknya keluar, membentak, maka Han Kong Chu muncul membuka tirai kereta, berubah dan bercat begitu melihat jenderal ini. Ah, Bu Goanswe kiranya pemuda itu menyingkap namun segera menutup tirai kereta, membuka pintu dan meloncat keluar. Selamat pagi, Goanswe. Selamat bertemu tapi kenapa kau menghentikan keretaku? Apa salahku dan kenapa kau marah-marah? Jangan banyak mulut Bu Goanswe tak bersikap ramah. Aku mendengar sesuatu tentang dirimu, Kong Chu. Keretamu terisi barang-barang terlarang. Biarkan aku memeriksa dan kau menjauhlah. Apahan Kong Chu tersentak, semakin berubah lagi mukanya. Ah, apa kau bilang? Goanswe. Barang terlarang? Kau-kau menuduhku sekasar ini. Apa maksudmu? Hektometer, tak usah berpura-pura. Keretamu berisi senjata api, Kong Chu. Aku mendengar kabar bahwa kau menyelundupkan dan akan menjual senjata. Ah, bohong pemuda itu berseru pucat. Kau menuduhku yang tidak-tidak, Goanswe. Kau menghina aku dan juga ayah. Kau tahu siapa aku dan ayahku. Hektometer, ayahmu jangan disebut-sebut ini urusan dirimu, urusan senjata terlarang. Kau tak usah membawa bawa nama ayahmu kalau tidak ingin mencelakakan keluarga dan berkelebat serta akan membuka tirai kereta. Tiba-tiba jenderal itu dibentak dan dihadang SI pemuda. Goanswe, kau tahu aturan militer. Kau bukan maling atau rampok. Aku minta surat kuasa untuk menggeledah keretaku. Seng jenderal terkejut. Surat itu tak sempat kumintakan, tapi aku akan membawa bukti-bukti yang lebih dari sekedar surat perintah. Minggir, dan biarkan aku memeriksa. Aku tak memperbulahkan Hong Kong Chu menghardik. Kau tak tahu aturan dan sewenang-wenang, Goanswe. Aku akan melapor tindakanmu ini kepada Kaisar. Ah, kau banyak omong dan Bu Goanswe yang tak memperdulikan atau menghiraukan si pemuda tiba-tiba sudah mendorong dan menyuruh pemuda itu minggir. Hong Kong Chu mengelak namun jari-jari lawan sudah mencengkram. Tapi ketika dia memberontak dan mencabut pisau, yang terselip di pinggangnya tiba-tiba pemuda itu menusuk Bu Goanswe. Brett, Seng jenderal terkejut. Lawan menjadi kalap dan tiba-tiba marah. Leher bajunya terkuak tapi untung jenderal itu berkelit, melepas cengkeramannya. Dan ketika Hong Kong Chu melengking dan menyerang maju tiba-tiba pemuda itu sudah menggerakkan senjatanya berulang-ulang, menyambar dan menusuk dan jenderal itu mendengus. Dia bukanlah orang yang tidak mengenal siapa Hong Kong Chu ini, seorang pemuda yang berkepandayan lumayan tapi tidak perlu ditakuti. Pemuda yang biasanya bersenang-senang melulu dan berkawan gadis-gadis cantik. Maka ketika dia mengelak dan mementak gusar, tujuh kereta di belakangnya sudah tiba disiptu maka jenderal ini menampar dan mencelatlah pisau di tangan Hong Kong Chu. Aduh! Gerakan selanjutnya adalah mendorong si pemuda. Bu Go Answe sudah melompat dan pemuda itu terpelanting roboh, berkelebat dan memasuki kereta. Tapi ketika jenderal itu bergerak dan membuka pintu, mendadak, tanpa diduga, sebuah pemandangan membuat jenderal itu berseru tertahan, langsung menutup pintu kereta lagi. Aih, kurang ajar seng jenderal merah padam. Anak buahnya yang sudah berlompatan tak tahu apa yang menjadikan jenderal itu mi lompat turun. Mereka tak tahu bahwa di dalam kereta, seperti tak sengaja, duduk seorang gadis cantik yang pakaiannya awut-awutan. Itulah Tiong Sio Chia dan gadis itu tampak mengigil, ketakutan. Kedua kaki dinaikan ke atas dan seluruh pahanya terbuka lebar. Gadis itu menjerit ketika Bu Go Answe masuk, menaikan kedua kaki dan memeluk dada dengan muka pucat. Tentu saja sikapnya itu membuat Bu Go Answe tersentak dan cengah. Gadis itu memamerkan sepasang pahanya yang mulus, gempal. Darah akan cepat tersirap karena tak ada laki-laki yang normal akan tahan melihat pemandangan seperti itu. Pemandangan yang membuat darah berdesir. Tapi ketika Bu Go Answe mampu menekan guncangan hatinya lagi dan menyuruh gadis itu turun, yang malah disambut tangis maka jenderal ini membuka lagi pintu kereta dan berseru. Kau pun turunlah, aku hendak memeriksa kereta. Tiong Sio Chia, yang menjerit dan menangis di dalam tiba-tiba disambar keluar. Gadis ini ditarik dan Bu Go Answe tak perluli mendengar lawan memekik, menyambar dan sudah melempar gadis itu keluar. Dan ketika Tiong Sio Chia roboh dan terguling-guling di sana, pakaian menjadi semakin tak keruan lagi. Maka barulah anak buah jenderal itu mengerti apa yang terjadi, dan kontan menahan napas. Ah, Tiong Sio Chia kiranya. Ternyata gadis itu sudah dikenal. Para pengawal memang sudah mengenal puteri Tiong Wangwe, hartawan Tiong. Ini, seorang hartawan yang kaya dan cukup terkenal di kota raja tapi melihat gadis itu tersungkur dan bagian bawah tubuhnya terlihat jelas. Karena pakaian bawahnya tersingkap ketika dilempar dan ditarik Bu Go Answe maka semua laki-laki yang ada di situ melotot. Tapi Hong Kong Chu tiba-tiba membentak Bu Go Answe, membuat kejutan. Seng General yang masuk dan mau memeriksa kereta sekonyong-konyong mendengar letusan. Putera Han Chiang Kun yang ditampar dan terlepas pepisaunya itu mendadak mencabut pistol, menembak dan langsung mengarahkannya pada Bu Go Answe. Dan karena jenderal itu sedang membelakangi untuk memeriksa kereta, tak menyangka, maka jenderal itu berteriak ketika sebuah peluru mengenai punggungnya. Dor. Seng General terpelanting. Han Kong Chu yang marah dan membidik Bu Go Answe tiba-tiba berseru menyambar Tiong Sio Chia. Kekasihnya itu ditarik dan meletuslah lagi empat tembakan membabi buta. Tiga pengawal Bu Go Answe berteriak karena tiba-tiba mereka roboh. Tiga peluru bersarang ditubuh. Dan ketika Han Kong Chu meloncat ke dalam kereta dan mengancam semua orang untuk tidak mengejarnya, membedal, maka kereta itu sudah dilarikan. Cepat dan saiz yang tadi ditampar Bu Go Answe sudah diminta untuk melarikan kudanya. Siapa mengejar akan ku tembak? Hayo, siapa mencari mati? Cegerlah anak buah jenderal itu. Empat puluh orang yang berdiri bengong tiba-tiba tak berkutik. Tembakan dan robohnya Bu Go Answe membuat mereka pucat. Ulah atau sepak terjang Hong Kong Chu sungguh di luar dugaan. Tapi ketika terdengar bentakan parau dan Bu Go Answe bangkit terhuyung, mandi darah, maka jenderal itu membenta agar semua mengejar. Jangan hiraukan ancamannya. Kejar, dan tangkap pemuda itu. Tapi, tapi dia bersenjata api, Bu Go Answe. Dan tiga orang di antara kami sudah beroboh. Jahanam. Kalian takut? Kalau begitu berikan seekor kuda dan lihat aku mengejar siluman terkutuk itu dan Bu Go Answe yang menyambar serta merampas seekor kuda tiba-tiba meloncat dan mencongklang mengejar kereta. Jenderal itu tak menghiraukan luka-luka di punggungnya dan dengan gagah serta berani mengejar Hong Kong Chu. Kereta sudah diberdal dan lenyap di depan. Tapi ketika Seng Jenderal mengejar dan anak buahnya tentu saja pucat, ketakutan, maka mereka pun bergerak dan apa boleh buat melakukan pengejaran juga. Go Answe, maafkan kami. Tapi kami akan mengejar dan menangkap pemuda itu. Bodoh. Kenapa baru sekarang mau? Hektometer, ku pecat kalian nanti, Hu Chiang Bu. Lihat apa yang ku lakukan kalau pemuda itu tidak sampai tertangkap. Para pembantunya kecut. Mereka sudah mengiring dan cepat di samping si Jenderal. Ancaman itu membuat mereka ketakutan karena kalau sampai Hong Kong Chu tak tertangkap tentu mereka dipecat. Hukuman itu jauh lebih berat ketimbang kematian. Maka ngeri dan menyadari itu, takut dihukum, maka tujuh kereta kembali bergerak dan Bu Go Answe diminta berpindah tempat. Kami akan dapat menolong Go Answe kalau di kereta. Biarlah kuda itu Go Answe serahkan kepada kami dan kami akan menjalankan kereta dengan baik. Hektometer, kurcaci-kurcaci busuk Seng Jenderal membentak. Aku tak mau berpindah tempat, Hu Chiang Bu. Aku tetap di S ini dan biar kulihat seberapa kalian berusaha membantuku. Seng Pendamping Gugup. Kalau Bu Go Answe sudah bicara seperti itu dan itu adalah kemarahannya yang tak dapat ditawar-tawar lagi maka tak ada jalan kecuali berbuat sebaik mungkin. Menebus semuanya itu adalah dengan jalan menangkap Hong Kong Chu, hidup atau mati. Maka mengeprek dan mendahului Seng Jenderal, yang mulai mengeluh dan sering menggigit bibir maka sepuluh perwira sudah melarikan keretanya amat kencang. Baiklah, maafkan kami, Go Answe. Tapi kami akan menebus dosa dan bergerak mendahului Seng Jenderal, yang tersenyum dan mengangguk puas, berhasil menakuti bawahannya maka berturut-turut kereta yang lain menyusul. Hong Kong Chu memang sudah jauh di depan dan pemuda itu licik sekali, karena ketika menghadapi jalanan berbatu mendadak dia berbelok, memasuki hutan. Dan ketika kejaran dilakukan dan apa boleh buat pemburu di belakang juga memasuki hutan, yang segera menjadi gaduh dan ramai oleh ringkik kuda maka kereta Hong Kong Chu akhirnya terlihat menerabas jalanan setapak. Berhenti, atau kami menyerang? Lawan tak menjawab. Hong Kong Chu menyelinap dan hilang di balik kerimbunan pohon-pohon besar. Tempat itu memang cocok sekali untuk bersembunyi. Tapi ketika kuda meringkik dan tempat persembunyian Hong Kong Chu diketahui, hal yang tak diduga pemuda ini maka Hong Kong Chu mengumpat caci dan mengutuk kudanya habis-habisan. Dia tak tahu bahwa seekor ular besar bergelantungan di atas, siap menyergap. Dan karena kuda memiliki naluri tinggi untuk menangkap bahaya maka meringkiklah kuda itu dan suara inilah yang ditangkap pengawal Bu Go An Sui. Dor. Ular tertembak roboh. Akhirnya binatang melata itu terkulai dan saiz pun gemetar. Tadi dia juga tak tahu tapi segera ketakutan ketika seng ular mendesis. Namun begitu ular ditembak dan Hong Kong Chu memaki maka pemuda itu membuka pintu dan menyuruh saiz membedal kereta. Jalankan lagi, di depan akan ada pertolongan. Tapi, tapi, seng saiz pucat. Hutan ini lebat, Kong Chu. Jalanan sulit. Keparat, kau mintaku tembak? Nah, turut kata-kataku atau kau mampus, dor peluru mendesing lagi, bukan ke kepala si saiz melainkan ke samping telinganya. Suara bercuit atau mendesing itu membuat si saiz terbang semangatnya, hampir dia roboh. Tapi begitu menyentak kereta dan berteriak menarik tali kekang maka kuda diminta untuk lari menerabas apa saja. Her, hiya, ayo lari, lari iwi. Kereta melonjak bagai dihentam. Kuda meloncat dan kaburlah menerabas apa saja. Seng saiz jatuh berbangun sementara Hong Kong Chu dan Tiong Sio Chia yang ada di dalam juga terpental-pental. Tiong Sio Chia malah menjerit-jerit karena tubuhnya jatuh bangun di dalam, untung disambar dan dipeluk kekasihnya. Dan ketika kuda dibedal bagai gila tapi rombongan pengawal bu Go An Suwe juga mengejar dan sudah melihat mereka maka cepat dan menegangkan kejar-kejaran itu terjadi lagi. Hong Kong Chu berkali-kali menembak ke belakang menakut-nakuti pengejar, dua di antaranya bahkan roboh lagi. Bukan terkena peluru melainkan saking takutnya mendengar bunyi letusan. Maksudnya tak ikut mengejar dan biarlah tinggal di hutan itu saja. Tapi ketika Aum Harimau terdengar menggutarkan dan dua pengawal itu kaget mendengar ini maka mereka bingung dan apa boleh buat terpaksa meloncat di atas bunggung kudanya lagi, mencengklak dan kabur karena mereka tak mau mati di terkam Harimau. Sungguh mengelikan. Dan ketika semua mengejar dan Hong Kong Chu keluar dari mulut hutan di depan maka di situ sudah menunggu orang-orang bersapu tangan hitam yang ternyata sahabat atau teman dari pemuda ini. Cepat, lindungi kami. Di mana lu ceker? Di bukit seorang tinggi besar menuding. Kau sudah ditunggu-tunggu, Kong Chu. Dan pimpinan kami sudah merasa khawatir sekali. Cepatlah dan serahkan orang-orang itu. Baiklah, kalian lindungi kami dan si pemuda yang girang dengan muka berseri-seri lalu menyuruh sais terus melariskan kudanya, kini lega dan mendapat bantuan karena itulah orang-orangnya lu ceker. Dan ketika kereta berderap dan meninggalkan hutan maka terkejutlah para bawahan bu Goan Sui itu melihat orang-orang bersapu tangan hitam ini. Karena begitu mereka bergerak dan menyambut ke depan tiba-tiba saja golok dan pedang menyambar mereka. Hei siapa kalian? Namun tawa dan bentakan keji yang terdengar. Para perwira menjadi gusar dan tentu saja melawan. Mereka segera bertanding dan jerit atau peki kesakitan segera terdengar, disusul jatuh atau tumbangnya tubuh-tubuh yang terluka. Namun ketika dari mana-mana muncul bayangan-bayangan lain dan seratus orang menyambut pembantu. Pembantu Bu Goan Sui ini maka mereka terdesak tapi untunglah muncul Bu Goan Sui yang masih gagah. Haa, semakin jelas lagi belangnya. Bunuh atau tangkap mereka? Seng Jendral mengamuk. Tanpa menghiraukan lukanya di punggung Jendral ini sudah menghadapi lawan-lawannya. Tak kurang dari sepuluh orang mengeroyok, namun Bu Goan Sui mengibaskan lengan. Pukulan Im Keng menyambar dan berteriaklah orang-orang itu ketika Seng Jendral berkelebatan di kiri kanan. Dan ketika mereka roboh dan orang terakhir mi larikan diri maka Bu Goan Sui mencabut pisau dan langsung melemparkannya ke punggung lawan. Robohlah. Jeritan ngeri terdengar. Orang itu roboh dan langsung lewas seketika pisau menancap sampai hampir ke dada. Dan ketika Seng Jendral bergerak dan menolong bawahannya, yang terdesak, maka keadaan segera berubah karena datangnya, Jendral itu sungguh merupakan dewa penolong. Lawan ganti tertekan dan jatuh bangun. Hal ini membangkitkan semangat di pasukan Bu Goan Sui dan akhirnya lawan pun mi larikan diri. Tapi ketika terdengar bentakan dan mereka disuruh kembali, Bu Goan Sui mengaduh maka sebutir peluru telah melukai lengan Jendral ini. Tak perlu takut. Jendral ini dapat kita bunuh dor-dor. Seng Jendral membanting tubuh bergulingan, dua kali mendapat tembakan dan tentu saja dia terkejut. Luka di punggung tiba-tiba terasa pedih dan darah di lengan pun mengucur. Ah keadaan berbalik terbahaya. Tapi karena Jendral ini adalah laki-laki gagah perkasa dan tak kenal takut maka dengan seruan keras Jendral itu menyuruh pasukannya menghadapi lawan. Peluru-peluru segera berdasingan namun Bu Goan Sui sudah melempar tubuh ke semak melukar. Bawahannya sudah diperintahkan untuk melakukan hal yang sama dan menjepretlah panah-panah kuat ke arah lawan. Bu Goan Sui ternyata menghadapi letusan senjata api dengan balasan anak panah, melakukannya dibalik semak belukar dan sebelas lawan berteriak dan terbanting roboh. Itulah balasan yang membuat semangat anak buahnya bangkit lagi. Dan ketika lawan mengumpat caci dan tiga laki-laki berpakaian hitam bingung melepaskan tembakan ke sana kemari maka dua belah pihak akhirnya tak berani maju dan bertahan di tempat masing-masing. Keparat, Jahana Morang Shibu itu. Cari akal dan tangkap atau bunuh dia. Haha Seng Jendral tertawa bergelak, diam-diam menahan sakit. Tangkap dan bunuhlah aku, tikus-tikus busuk. Tapi sekali aku yang menangkap atau membunuh kalian maka mautlah bagiannya. Lawan mengumpat. Mereka akhirnya bersembunyi pula sambil berlari ke gerumbul-gerumbul di sebelah, maksudnya ingin mendekati Bu Goan Sui dan pasukannya itu tapi pihak lawan melepaskan anak-anak panah. Siapa berani mendekat pasti mereka terjungkal, apalagi kalau oleh sebatang panah besar yang bunyinya paling berat, mendesing dan tak satu pun yang sanggup mengelak kalau anak panah ini yang menyambar, panah yang dilepas Bu Goan Sui. Dan ketika mereka mundur lagi dan Bu Goan Sui coba maju maka balik lawanlah yang melepas tembakan dan tiga bawahan Seng Jendral menjadi korban. Keparat, Bu Goan Sui mengeram. Siapa punya akal menghantam mereka? Siapa dapat menolong aku menangkap tiga laki-laki itu? Kami tak sanggup seorang pembantunya mengeluh. Senjata api jauh lebih berbahaya daripada panah, Goan Sui. Kami tak dapat maju meskipun lawan juga tak dapat menyerang. Hektometer, bukan begitu maksudku. Yang kemaksudkan ialah siapa yang dapat menarik perhatian tiga laki-laki itu. Mereka tinggi besar, seluruh tubuh ditutup rapat. Aku ingin menangkap atau mendapatkan ketiganya asal kalian ada yang mampu mengecoh. Goan Sui mau ke sana sendiri? Ya, kalau kalian dapat menarik perhatian tiga laki-laki itu. Aku akan menyergap dan merobohkan mereka karena hanya mereka itulah yang bersenjata api. Semua tertegun. Mereka mengangguk dan tiba-tiba berseri, mau mencari akal. Tapi belum mereka menemukan mendadak terdengar tawa parau dan muncullah bayangan lain di belakang mereka. Haha, bisa. Tapi di sini ada kami, Goan Sui. Menyerahlah, atau kau mampus? Bu Goan Sui terkejut. Dua orang tiba-tiba membacoknya dari belakang, muka ditutup sapu tangan pula namun bukan hitam seperti orang-orang di depan. Seng Jenderal tak tahu tapi tentu saja menangkis, membentak. Dan ketika golok terpental tapi dia juga terhuyung, karena luka-lukanya maka anak buahnya yang lain juga mendapat serangan dan segera menjadi panik. Aunggah krep-krep. Bu Goan Sui terbelalak. Empat pembantunya tiba-tiba roboh mandi darah. Panah mereka direbut dan paniklah keadaan ketika tiba-tiba belasan orang menyergap dari belakang. Mereka tak tahu siapa dan saat itu lawan yang di depan tertawa bergelak, maju dan dilepaslah tembakan-tembakan yang membuat Bu Goan Sui marah. Dan ketika mereka diserang dari muka dan belakang, dikepung, maka Jenderal Bu melotot marah-marah karena anak buahnya roboh bergelimpangan. Keparat, Jahanam Busuk Seng Jenderal menangkis dua bacokan lagi, membentak dan lawan berteriak karena golok terpental. Dan ketika Bu Goan Sui menerjang dan tak menghiraukan luka-lukanya, mengamuk, maka dua lawan yang membokongnya itu dibuat jatuh bangun dan sebuah pukulan LM Kang malah membuat satu di antaranya tak dapat bangun berdiri. Tapi ketika Seng Jenderal hendak mengejar satunya yang bergulingan dengan sikap gentar mendadak sebuah tembakan nyaris mengenai pipinya. Dor. Bu Goan Sui membanting tubuh bergulingan. Posisinya di tempat terbuka membuat keadaannya tak menguntungkan, lagi sebuah tembakan dilepas dan menggeramlah Jenderal itu menyelamatkan diri. Lawan mundur menjauh sementara anak buahnya dibantai satu per satu, keadaan Jenderal ini terdesak. Tapi ketika Bu Goan Sui mengelaksana sini dan tiga laki-laki bersenjata api mengejar dan mengepungnya sambil tertawa-tawa mendadak berkelebat sebuah bayangan dan mencelatlah tiga laki-laki itu ketika mendapat sebuah tendangan dan bentakan. Tak tahu malu, sudah bersenjata api masih mengeroyok juga, des-des dan tiga lawan yang terpelanting berteriak kaget tahu-tahu melihat bayangan yang baru datang itu berkelebatan di antara mereka. Barisan di belakang tiba-tiba kacau dan ribut ketika bayangan itu membagi-bagi pukulan dan tendangan. Dan ketika dua puluh lebih jungkir balik tak keruan dan bayangan itu menyelamatkan Bu Goan Sui maka Seng Jenderal tertegun karena itulah Fang Fang, murid si Dewa Matu Keranjang. Fang Fang Seng Jenderal girang bukan main, tertawa bergelak. Haha, bagus dan robohkan mereka, Fang Fang. Tangkap dan bekuk yang bersenjata api itu. Aku ingin melihat siapa mereka. Tiga yang disebut terkejut. Mereka pucat melihat siapa yang datang itu, rupanya tergetar. Maklumlah, Fang Fang memang liai dan murid si Dewa Matu Keranjang ini rupanya sudah cukup dikenal. Tapi ketika mereka bergulingan melompat bangun dan saling memberi tanda tiba-tiba tiga tembakan dilepas ke arah pemuda itu, dor-dor, yang menempak terbelalak. Mereka melihat peluru mental bertemu tubuh si pemuda, menambah lagi namun ditangkis dan peluru mental ke arah mereka, pedas dan kesakitan. Dan ketika Fang Fang mengeram dan mementak berjungkir balik tiba-tiba satu dari tiga laki-laki ini mendapat pukulannya. Kau robohlah. Laki-laki itu pucat. Dia menempak namun peluru habis, celaka. Dan ketika dia berteriak dan kaget melempar tubuh ternyata Fang Fang bergerak lebih cepat dan laki-laki itu terbanting, satu tamparan keras mengenai mukanya. Jangan bunuh pelak. Fang Fang tahu. Memang dia tidak bermaksud membunuh lawannya ini kecuali merobohkan saja. Orang itu terbanting dan pingsan, dua yang lain terkejut dan memutar tubuh namun Fang Fang bergerak dua kali. Dia berkelebat dengan sindian ginkangnya dan ginkang tapas sakti ini jauh lebih cepat daripada gerakan lawan. Dua laki-laki itu menjerit ketika Fang Fang menampar tengkutnya, roboh dan terjungkal. Dan ketika yang lain terkejut karena tiga laki-laki bersenjata api ini roboh maka mereka tiba-tiba buyar dan melarikan diri. Awas, pemuda itu seperti siluman. Lari. Bu Go Answe tertawa bergelak. Dia sendiri lupa kepada lawan pertama yang kini tiba-tiba menghilang. Sang General bergerak dan sudah membuka sapu tangan tiga laki-laki ini. Dan begitu sapu tangan direnggut dan dilepas dari pemiliknya tiba-tiba. Bu Go Answe tertegun. Anak buah Twonsmith. Fang Fang membelalakan mata. Ternyata tiga laki-laki. Yang direbohkan dan berkerudung itu adalah orang-orang kulit putih, bangsa Inggris. Mereka tentu saja segera diduga sebagai anak buah Twonsmith dan Bu Go Answe melotot. Tapi ketika keluh dan rintih terdengar di sana-sini, menyadarkan Sang General maka dua puluh dari empat puluh anak buahnya menjadi korban. Aduh Hu Chiang Bu, pembantu terdekatnya mengerang. Aku tak dapat membantumu secara baik, Go Answe. Aku bodoh dan rela menerima hukuman. Dan aku juga, rintih di sebelah kiri menyambung. Aku juga tak dapat menjalankan tugas dengan baik, Go Answe. Musuh yang lain melarikan diri dan aku tak mampu mengejarnya. Hektometer-hektometer Sang General bergerak, tapi tiba-tiba terhuyung dan roboh sendiri. Aku juga menderita luka, Hu Chiang Bu. Kalau tak ada Fang Fang di es ini tentu kita semua sudah roboh binasa. Ah, tolong aku sekali lagi, anak muda. Tangkap Hong Kong Chu yang menjadi sumber malapetaka. Apa yang terjadi Fang Fang berkelebat menolong General ini, mengusap keringat. Aku kebetulan saja lewat, Go Answe. Dan tertarik mendengar tembakan-tembakan. Tak ku duga kaulah yang di sini dan rupanya menghadapi orang-orang kulit putih. Tidak, tidak. Yang ku hadapi bukan orang-orang Inggris ini, melainkan bangsaku sendiri. Mereka rupanya sudah berkomplot dan menjadi pelindung Hong Kong Chu. Keparat, kau bantu aku, anak muda. Tolong dan mari cari anak muda itu. Tapi kau terluka, aku tidak apa-apa. Hektometer, jangan berkeras kepala, Fang Fang membalut luka di punggung dan lengan, yang dras mengalirkan darah. Kau lemas dan banyak kehilangan tenaga, Go Answe. Sebaiknya katakan saja apa yang harus kulakukan dan kenapa semuanya ini terjadi, bagaimana kau bisa ada di sini. Aku mencari dan hendak menangkap Hong Kong Chu. Bocah itu melanggar peraturan istana. Hektometer, apa yang dia lakukan? Dan siapa Hong Kong Chu ini dia putra Hong Chiang Kun, Fang Fang. Pemuda itu terlibat. Jual beli senjata api, secara gelap. Hektometer, senjata api? Putra seorang panglima? Benar, dan kau tahu apa hukumannya itu? Kaisar tak menghendaki senjata api ada di negeri ini, kecuali yang sudah terlanjur di istana. Karena itu tangkap dan bekuk pemuda itu, Fang Fang. Jual beli senjata api pasti akan menimbulkan pemberontakan baru karena Hong Kong Chu itu bersekongkol dengan calon pemberontak. Hektometer, baiklah. Kalau begitu katakan kepadaku di mana pemuda itu dan bagaimana ciri-cirinya. Dia tampan dan cerdik. Tadi melarikan diri bersama sebuah kereta indah. Di dalamnya ada Tiong Siu Chia pula. Siapa itu Tiong Siu Chia? Kekasihnya, dan aku curiga bahwa hartawan Siu Tiong pun terlibat perdagangan senjata gelap. Cepat, bantu aku, Fang Fang. Cari dan bekuk pemuda itu atau aku bersamamu. Hektometer, kau tak perlu emosi. Luka-lukamu banyak mengeluarkan darah, Go An Sui. Dan tampaknya kau tak menghiraukan selama ini. Dan anak buahmu pun banyak yang jatuh korban. Sebaiknya ku cari sendiri dan tunggulah di es ini. Hibu Go An Sui terbelalak, girang. Kau akan bekerja sendiri. Kau tak perlu bantuan. Bantuan tak perlu sementara ini, Go An Sui. Kecuali kau urus dirimu sendiri dan sisa-sisa anak buahmu ini. Sudahlah, aku pergi dan ikat tiga orang bula itu untuk menjadi saksi hidup. Seng General berseri-seri. Fang Fang sudah bergerak dan tiba-tiba berkelebat menghilang. Gerakan pemuda itu seperti siluman seperti datangnya tadi, lenyap dan muncul tak lumrah manusia biasa. Dan ketika General itu tertawa tapi meringis menahan sakitnya, baru sekarang merasa betapa luka-lukanya cukup berbahaya. Kalau tidak diurus maka Fang Fang sudah menghilang dan lenyap meninggalkan General itu. Tak sukar bagi Fang Fang untuk mencari jejak Han Kong Chu. Dengan kepandainya yang tinggi, ilmu meringankan tubuhnya yang hebat. Maka sebentar kemudian pemuda ini sudah menemukan kereta yang ditunjuk Bu Go An Sui. Di depan sana berderap kereta yang dimaksud itu dan di belakang kereta tampak mengiring puluhan orang yang terseok-seok. Mereka ikut berlari tapi tentu saja tak secepat kereta di depan, yang melaju dan berlari cepat bagai dikejar setan. Dan ketika Fang Fang berkelebat dan melewati orang-orang ini, yang terkejut dan terbelalak karena serasa dilewati hantu maka beberapa di antara mereka yang mengenal pemuda itu lewat bajunya tiba-tiba berteriak. Bocah itu. Pemuda siluman itu. Fang Fang tersenyum. Tanpa menoleh ia menggerakkan tangan menampar orang-orang ini, yang berteriak dan terlempar terguling-guling, menjerit, ngeri, karena pemuda itu amat ditakuti dan kontan mereka berteriak kalang kabut dan meloncat bangun lari terbirik-birit. Takut Fang Fang mengejar tapi pemuda itu sesungguhnya tak bermaksud menangkap kerucuk-kerucuk ini. Yang dicari dan dikejar adalah Hong Kong Chu, Biang Keladi yang dimaksud Bu Go An Suwe. Maka begitu orang-orang itu terlempar dan mereka menjerit berteriak-teriak, lari ke kanan-kiri maka Fang Fang meneruskan perjalanannya dan lenyap di tikungan di depan. Haha, tak perlu takut. Aku tidak mencari kalian, tenang sajalah. Orang-orang itu pucat. Akhirnya mereka melihat bahwa Fang Fang memang benar tidak meneruskan serangannya kepada mereka, lenyap dan sudah menghilang seperti iblis di depan. Dan ketika mereka berkumpul dan pucat memandang satu sama lain maka Fang Fang sendiri sudah menyusul dan berada di belakang kereta. Berhenti pemuda itu berseru. Jangan lari, Hong Kong Chu. Atau aku akan menangkap dirimu dan menyerahkannya secara kasar kepada Bu Go An Suwe. Kuda meringkik panjang. Fang Fang telah berjungkir balik dan turun di depan kereta, tak peduli pada kereta yang berlari kencang dan empat ekor kuda itu tentu saja kaget. Mereka tak dapat menahan lari namun Fang Fang sudah menggerakkan tangan kirinya ke depan. Kayu di antara dua ekor kuda terdepan disambar, dicekal kuat. Dan ketika kuda terpaksa meringkik tinggi dan terlonjak ke atas, Fang Fang hampir tertarik naik maka sais di depan terjungkal dan terlempar dari tempat duduknya, disusul jerit dan pekek-pekek kaget di dalam kereta. Aduh! Keparat, kurang ajar. Fang Fang tertawa. Seorang pemuda terlempar pula dari dalam kereta itu namun pemuda ini dapat menggulingkan dirinya dengan baik, menggelinding dan mendahulukan pundaknya untuk akhirnya melompat bangun. Dialah Hong Kong Chu dan Fang Fang bersinar memandang pemuda itu. Namun ketika di jendela yang lain berkelebat sesosok bayangan dan sebuah golok menyambar pemuda ini, dari belakang, maka Fang Fang terkejut namun cepat menggerakkan tangan menangkis. Plak! Bayangan itu berseru tertahan. Goloknya terpental dan tubuhnya pun terpelanting oleh tangkisan Fang Fang tadi, tak kuat menerima. Tapi ketika bayangan itu bergulingan meloncat bangun maka Fang Fang sudah diketpung tiga orang laki-laki di mana satu di antaranya adalah seorang kulit putih yang memegang pistol. Jangan kurang ajar, atau kau ku tembak. Hektometer, Fang Fang tertegun. Siapa kau? Dan siapa ini keparat pemuda itu, Han Kong Chu, mementak dengan muka gusar. Kau tak tahu diri dan kurang ajar, Fang Fang. Mentang-mentang sebagai murid Dewa Matukeranjang kau hendak berbuat semena-mena. Tak usah bertanya, apa maksudmu menghadang dan apa salah kami kepadamu. Hektometer Fang Fang menyeringai. Kau sudah mengenal aku, Han Kong Chu. Dan kau bertanya apa salahmu di sini? Kau dituduh menjual beli senjata api, kau melanggar larangan kaisar. Kau patut ditangkap dan sekarang semakin jelas dengan adanya orang mulai nih. Tuduhan ngawur pemuda itu membentak. Aku tak memperjual belikan senjata api, Fang Fang. Boleh kau periksa dan lihat isi keretaku. Tapi katakan padaku bagaimana sikapmu nanti kalau kau tak menemukan bukti. Hektometer, apa maksudmu Fang Fang mengerutkan kening? Sikap bagaimana? Jelas, kau datang tentu karena hasutan atau fitnahan jenderal Bu itu, Fang Fang. Dan aku tak terima ini. Aku dituduh memperdagangkan senjata gelap, baiklah. Tapi kalau hal itu tak terbukti aku minta agar kau berlutut minta ampun dan seret Bu Goan Sui itu untuk minta maaf pula. Kau sanggup. Fang Fang tertegun. Sebenarnya, dia tak tahu jelas persoalan yang dihadapi. Dia datang karena mendengar suara tembakan, melihat Bu Goan Sui itu dikeroyok dan sebagai orang yang pernah mendapat Budi Jenderal itu tentu saja pemuda ini menolong. Kisah sekilas yang diceritakan Bu Goan Sui kepadanya memang tidak lengkap, artinya dia hanya mendengar garis besarnya saja dan kini tiba-tiba ditantang pemuda itu untuk memperlihatkan kebenaran. Tapi karena Bu Goan Sui telah memberitahu kepadanya bahwa dikereta pemuda itu tersimpan berpeti-peti senjata api, yang siap diperdagangkan, maka pemuda ini tersenyum mengejek dan tentu saja lebih percaya kepada omongan Bu Goan Sui daripada omongan pemuda itu, yang dianggap hanya sebagai gertakan belaka. Baiklah, aku tak takut, Fang Fang berkata. Bu Goan Sui memberitahu kepadaku bahwa di kereta ini tersimpan puluhan senjata api, orang Sihon. Aku ingin memeriksa tapi terbukti atau tidak tak perlu aku berlutut kepadamu. Masalah Bu Goan Sui, hektometer, tentu di aku semprot kalau bohong. Tidak bisa Han Kong Chu membentak sambil menjegat. Memeriksa barang carang tanpa izin adalah seperti perampok merajah barang orang, Fang Fang. Kami sedia diperiksa tapi kau harus berjanji emintah maaf kalau di kereta ini tak ada senjata api. Dan Bu Goan Sui itu harus kau berbunuh si bule berkata, menyambung. Kami tak mau diperlakukan sewenang-wenang, anak muda. Kau berjanjilah atau kami terpaksa mempertahankan kereta menganggap kau perampok. Fang Fang penasaran juga. Baiklah, katanya. Bu Goan Sui tak mungkin menipuku. Kalau di kereta ini tak ada senjata api maka aku akan minta maaf. Tapi Bu Goan Sui adalah urusanku, tak perlu kalian ikut campur. Mau kubunuh dia atau kemaki maka itu adalah urusanku. Aku sudah berjanji, dan kalian jangan minta lebih. Kalau begitu tambahkanlah janjimu bahwa kau tak mengejar-ngejar kami lagi, sebagai pengganti Bu Goan Sui yang tak kau hukum. Beranikah kau, Fang Fang? Ataukah seorang pengecut yang selalu bersikap tidak adil dengan menarik keuntungan dari kerugian orang lain? Kau bermulut tajam Fang Fang melotot. Baiklah, Han Kong Chu. Kalau itu sebagai pengganti Bu Goan Sui yang menipu aku maka aku berjanji bahwa aku tak akan mengejar-ngejar kalian lagi. Dan sekarang tunjukkan kepadaku isi kereta ini. Kau periksalah sendiri, Han Kong Chu tiba-tiba girang, berseri. Kau sudah berjanji dan janji seorang laki-laki tak akan dijelat kembali, Fang Fang. Silahkan periksa kereta dan harap tepati janjimu. Fang Fang berdebar. Kalau lawan sudah bersikap seperti ini maka terdapat satu kesimpulan bahwa di kereta benar-benar tak ada senjata-senjata api itu. Atau, Han Kong Chu mungkin akan bersikap licik dan menyerangnya dari belakang seperti temannya tadi, seorang laki-laki tua yang berpakaian piyama. Fang Fang tak tahu bahwa itulah Hon Chiang Kun, ayah si pemuda. Tapi ketika Fang Fang tersenyum mengejek dan tentu saja tak gentar menghadapi serangan dari belakang, betapapun itu, maka dia tertawa dan menghampiri kereta, tentu saja diam-diam waspada dan siap melindungi diri kalau ada serangan gelap. Tapi, apa yang didapat pemuda ini? Fang Fang tertekun. Di dalam kereta, yang sudah dibuka dan dikuak pintunya tiba-tiba sepasang paha gempal menyambutnya telanjang. Paha itu tersingkap karena seorang gadis memeluk lutut menggigil di situ, pucat, mengangkat kaki tinggi-tinggi dan tentu saja Fang Fang tersirap. Sungguh tak disangkanya bahwa bukan senjata api yang didapat melainkan sepasang paha yang gempal mulus. Ah! Dan ketika pemuda itu terkejut dan berdetak, jantung seolah dipukul kuat maka Fang Fang tiba-tiba mendengar tawahan Kong Chu yang berkelebat di sampingnya. Nah, pemuda itu berseru. Apa yang kau lihat, Fang Fang? Senjata api? Haha, itu kekasihku, Te'i Ong Li. Dia ketakutan dan hampir tak dapat bicara gara-gara perbuatanmu yang kasar dan halus memeluk gadis itu menurunkan kakinya, mencium, maka si pemuda berbisik bahwa tak perlu kekasihnya takut. Ini Fang Fang, pemuda baik-baik. Turunkan kakimu dan jangan takut. Oh si gadis tiba-tiba menangis, menuruk dan menjerit melepaskan takutnya. Dia, dia bukan perampok, Han Koko. Dia, dia murid Dewa Matukeranjang itu. Benar, si pemuda tersenyum, mengangguk. Dialah Fang Fang yang lihai itu, Te'i Ong Li. Fang Fang bukan perampok dan seorang laki-laki gagah yang tak suka mengganggu orang lain. Marilah, kita berkumpul di sana, dan mengajak kekasihnya turun serta digandeng mesra. Akhirnya Han Kong Chu memberikan gadis itu kepada ayahnya, membalik menghadapi Fang Fang lagi, yang masih tergetar dan merah oleh pemandangan yang merangsang, membangkitkan birahi. Fang Fang, Han Kong Chu tersenyum. Kau sudah melihat isi kereta bahwa tak ada apa-apa di sini. Dan sesuai janjimu, silahkan kau pergi dan jangan ganggu kami lagi. Tidak, Fang Fang tiba-tiba sadar. Aku belum memeriksa keseluruhannya, orang Si Hon. Di belakang tempat duduk itu terdapat ruang. Hektometer, kau curiga? Baiklah, periksa sepuasmu tapi setelah itu jangan ganggu kami lagi. Silahkan. Fang Fang menekan guncangan hatinya. Apa yang dilihat memang membuat darahnya berdesir namun tiba-tiba dia ingat bahwa di belakang tempat duduk ada ruangan kosong. Dia menekan semua pemandangan tadi dan cepat menguatkan batin. Bagi orang muda seusia dia pemandangan paha yang gempal mulus memang dapat membuat lupa segala, dan Fang Fang hampir mengalami ini. Tapi karena dia murid Dewa Metu Keranjang dan Fang Fang berhasil menindas guncangan perasaannya tadi maka dia melompat dan teringat kembali tugasnya. Dia harus membekuk dan menangkap Hong Kong Chu ini karena dituduh menyembunyikan senjata terlarang di kereta. Dia harus melihat itu dan menangkapnya. Tapi ketika ruang kosong diperiksa dan ternyata di belakang tempat duduk itu tak ada apa-apa, kecuali sedikit rumput atau makanan kuda maka Fang Fang tertegun dan mendengar Hong Kong Chu lagi-lagi bicara. Nah, kosong. Kau ditipu dan dihasut General Bu itu, Fang Fang. Selayaknya kau kembali dan menuntut tanggung jawabnya. Kau dipermainkan, Bu Go An Sui sentimen kepadaku. Sekarang biarkan kami pergi dan hukuman apa yang patut kau berikan pada orang yang menipumu itu biarlah ku percayakan saja kepadamu. Fang Fang menggigil. Tiba-tiba saja dia menjadi marah dan menganggap Bu Go An Sui betul-betul menipu. Keparat, dia mendapat malu. Maka ketika Han Kong Chu naik kembali ke kereta dan tiga yang lain duduk dan mempersilahkannya keluar, Matthew indah dari Tiong Li terbelalak dan menggetarkan hatinya tiba-tiba Fang Fang menjadi malu dan gusar. Baiklah, serunya. Kau benar, Han Kong Chu. Dan maaf untuk semuanya ini. Aku akan kembali dan teruskanlah perjalananmu. Haha, terima kasih, Fang Fang. Dan aku percaya janjimu untuk tidak mengejar-ngejar aku lagi, hiah dan mengeperak kuda menjalankan kereta tiba-tiba Han Kong Chu itu sudah melambaikan tangan dan pergi dengan wajah berseri-seri. Fang Fang pucat dan malu serta marah. Dia tak mendapat bukti. Tapi begitu kereta meluncur dan mengecil di sana maka Fang Fang berkelebat dan kembali ke tempat semula. Dan Bu Go An Sui kaget. Fang Fang langsung mencengkeram dan membentaknya. Pemuda itu merah padam dan merasa terhina. Dan ketika jenderal itu dijengkangkan dan didudukan kasar maka para perwiranya yang ada di situ pucat melihat pemuda ini marah-marah, marah besar. Bu Go An Sui, kau menipu. Kau mempermainkan aku. Keparat, di kereta itu tak ada senjata api. Ah ah seng jenderal terhenyak. Apa katamu, Fang Fang? Aku mempermainkan dirimu. Aku bohong. Keparat, lepaskan cekikanmu. Atau aku akan menampar mulutmu dan kita bertanding sampai satu di antara kita mampus. Fang Fang merah padam. Kau membuat aku malu. Pemuda ini melepaskan cekikannya. Siapa bilang di kereta ada senjata api? Kereta itu tak ada apa-apa, kecuali Tiong Siocia. Hektometer, kau tertipu. Seng jenderal balik melotot memandang pemuda ini. Sebelumnya aku sudah melihat isi kereta itu, Fang Fang. Di kota Raja. Tapi aku tak menangkapnya karena waktu itu Hong Kong Chu tak ada di sana. Ketika aku pergi sebentar untuk kencing di belakang tiba-tiba kereta itu lenyap dan Hong Kong Chu telah pergi, kabur. Kau yakin Fang Fang tertegun, tiba-tiba bingung. Kau sendiri yang melihat isi kereta itu? Tapi bagaimana tak ada apa-apanya ketika ku periksa? Itulah ketololanmu Seng jenderal membentak. Tadi sudah ku minta agar kita pergi berdua, Fang Fang. Tapi kesombonganmu yang menganggap diri pandai tak mau mendengar kata-kataku. Ada dua kesimpulan di sini. Bocah itu menyembunyikan barangnya di tempat lain atau menukar kereta. Fang Fang terkejut. Tiba-tiba dia menjadi gugup mendengar itu. Bu Go An Sui adalah laki-laki gagah yang selama ini dikenal jujur dan tak pernah bohong, tegas dan berwibawa dan kata-katanya itu beralasan juga. Kalau tidak menyembunyikan di tempat lain barangkali keretanya lah yang ditukar. Dan ketika Fang Fang terkejut dan dapat menerima itu maka si jenderal mencengkeram bajunya dan terpincang pergi. Mari kita lihat, siapa yang bohong dan dusta? Eh, Fang Fang terkejut, diseret. Nanti dulu, Go An Sui. Aku juga penasaran tapi berjalan seperti ini tak berakal mengejar musuh. Marilah, pegang tanganku dan kita terbang kesana. Fang Fang menyambar lengan orang, ganti meminta Bu Go An Sui berpegangan padanya dan tiba-tiba berkelebat. Pemuda ini juga masih dilanda gusar dan malu. Sekarang dia di persimpangan jalan karena sikap serta kata-kata Bu Go An Sui tegas dan meyakinkan. Akhirnya dia curiga lagi kepada Hong Kong Chu itu. Dan ketika dia bergerak dan terbang ke depan maka jenderal itu mencengkeramnya dan memegangi lengannya rat-rat. Hu Chiang Bu, susul kami. Semua berangkat dan tangkap Jahanam keparat itu. Hu Chiang Bu terkejut. Tadinya dia gelisah dan kaget melihat Fang Fang mencekik Bu Go An Sui. Kalau pemuda itu membunuh tak ada seorangpun di antara mereka yang dapat menandingi. Murid si Dewa Matu Keranjang itu terlalu lihai. Tapi ketika Fang Fang berhasil disadarkan dan kini mengajak atasannya pergi maka Hu Chiang Bu terpincang dan menyiapkan temannya yang lain untuk melakukan pengejaran. Yang luka biar di sini, yang dapat berlari dan mengejar mari menyusul. Fang Fang sudah berkelebat lenyap. Bu Go An Sui sendiri mula-mula terpincang dan lari dengan marah, tak memperdulikan punggung dan lengannya yang sakit, kena tembak. Tapi begitu Fang Fang mengangkatnya dan pemuda itu tak menginjak tanah lagi maka jenderal ini juga terbang dan terbawa si pemuda, cepat bagai hantu meluncur. Eh eh si jenderal berseru berulang-ulang. Jangan terlampau cepat, Fang Fang. Aku belum dapat mengikuti. Hektometer, pegang saja lenganku, rat-rat. Aku membawamu dan tak perlu kau mengeluarkan tenaga, Go An Sui. Cekalah tanganku dan jangan sampai lepas. Bu Go An Sui melebarkan mata. Akhirnya dia kagum dan takjub karena kini tubuhnya tidak menginjak tanah juga, sama seperti SI pemuda. Fang Fang mengerahkan ilmu lari cepatnya itu dan pemuda ini mi luncur bagai seekor burung terbang, gagah dan cepat luar biasa. Dan ketika deru angin tak kuat ditahan jenderal ini yang terpaksa memejamkan mata, eh, tahu-tahu Fang Fang sudah menunjuk kereta di depan. Nah, itulah, pemuda ini berseru. Lawan sudah hampir tersusul, Go An Sui. Dan itulah kereta yang ditumpangi Hong Kong Chu. Keparat Bu Go An Sui mendolik, membuka mata. Kereta itu bukan kereta yang kumaksud, Fang Fang. Itu kereta lain. Dari mana kau tahu? Atapnya. Kereta yang kumaksud beratap hitam, tapi kereta itu merah. Ah, susul Jahanam itu dan suruh dia berhenti. Fang Fang tertekun. Akhirnya dia mulai percaya bahwa Hong Kong Chu menipunya, bukan jenderal ini. Tapi ketika dia berkelebat dan siap menangkap tiba-tiba dari kiri kanan muncul penunggang-penunggang kuda lain yang jumlahnya 30 orang. Apa itu? Orang-orang bersapu tangan hitam. Hektometer, rupanya Hong Kong Chu minta dilindungi apa pendapatmu, Go An Sui. Bagaimana sekarang? Terus kejar, tangkap. Kita tak perlu takut atau jerih menghadapi mereka. Hektometer, bukan begitu, Fang Fang mengerutkan kening. Kau sedang terluka, Go An Sui. Dan Hong Kong Chu sekarang dikelilingi banyak orang. Sebaiknya kau berhenti di sini dan ku susul Jahanam Shi Hon itu. Hei ibu Go An Sui terkejut, tahu-tahu diturunkan dan ditotok di situ. Jangan macam-macam, Fang Fang. Lepaskan aku dan bebaskan. Maaf, Fang Fang tak mau berdebat lagi. Totokan ini hanya berlaku 10 menit, Go An Sui. Dan setelah itu tentu para pembantumu tiba di sini. Aku tak ingin kau bersamaku kalau bocah Shi Hon itu dikelilingi pembantu-pembantunya. Kau di sini saja, dan maaf aku meninggalkanmu sebentar dan Fang Fang yang meloncat serta meninggalkan Bu Go An Sui akhirnya berkelebat dan sudah meluncur di depan. Bu Go An Sui berteriak-teriak namun Fang Fang tak menghiraukan. Dia sudah meloncat beberapa kali dan tahu-tahu 30 orang berkuda yang mengawal di belakang terkejut, melihat bayangan berkelebat dan Fang Fang sudah membentak menyuruh kereta berhenti. Dan ketika kuda meringkik dan sekali lagi sais pucat melihat Fang Fang maka seperti tadi kereta itu pun dihentikan dengan paksa. Berhenti, dan maafkan aku jerit dan pekek kaget terdengar di dalam. Kuda berhenti dengan mendadak karena ditahan iengan Fang Fang, kokoh dan tak sanggup dilawan empat ekor kuda hingga sais lagi-lagi terjungkal. Namun ketika orang-orang berkuda mengeluarkan seruan keras dan Hong Kong Chu yang ada di dalam juga melompat keluar, setengah terlempar oleh berhentinya kereta yang begitu mendadak maka pemuda itu terkejut melihat Fang Fang menghadang di depan. Kau pemuda ini pucat, berjungkir balik melayang keluar. Ada apa lagi, Fang Fang? Bukankah kau tak mengejar kami lagi? Kau bohong, pendusta. Hektometer Fang Fang tak menghiraukan kepungan orang-orang bersapu tangan hitam yang saling berteriak dan memberi aba-aba. Aku kembali karena justru tertipu, Hong Kong Chu. Sekarang aku ingin minta tanggung jawabmu kenapa menipu aku. Dor sebuah tembakan dilepas ke atas. Omongan apa lagi ini, anak muda? Siapa menipu dirimu? Hektometer, kau siapa? Aku lujker, utusan Tuan Smith. Fang Fang terkejut, tapi mendengus pendek. Sementara ini aku tak berurusan denganmu, minggirlah dan kembali menghadapi Hong Kong Chu yang lagi-lagi sudah berdiri di samping ayahnya, laki-laki berpiyama itu maka Fang Fang coba melupakan nama Tuan Smith yang bakal mengetarkan hatinya, karena menyebut nama itu berarti sama dengan menyebut nama Sylvia, gadis kulit putih yang amat dicintanya, cinta setengah mati. Hong Kong Chu, aku datang karena ingin bertanya kepadamu. Kemana kereta beratap hitam yang mula-mula kau tumpangi dari kota raja? Nah, kereta itulah yang inginku periksa karena Bu Go An Sui menyatakan bahwa di kereta itulah kau menyembunyikan senjata. Bu Go An Sui. Ah, general itu lagi seng pemuda mengutuk. Dia mengada-ada dan mempermainkan dirimu, Fang Fang. Aku sejak mula membawa kereta ini dan tak pernah berpindah tempat. General itu mencari-cari dan menipumu lagi. Aku tak tahu kereta yang dimaksud. Hektometer, berani kau berhadapan dengan Bu Go An Sui. Maksudmu Hong Kong Chu terkejut, memberi kedipan. Rahasia ke kiri kanan. Kau mau menyuruh general itu bertanding denganku? Ha, aku tak takut, suruh dia kemari. Bukan begitu, Fang Fang bersinar matanya. Aku ingin mengadu kau dalam soal siapa yang bohong, Hong Kong Chu. Kau atau dia? Kalau kau berani ku hadapkan padanya dan bersikap jantan maka aku akan tahu siapa yang sebenarnya dusa dan tidak. Boleh, suruh dia kemari. Aku tak takut dan tertawa Jumawa memberi kedipan lagi. Pemuda ini menyelinapkan jari ke celana. Fang Fang melihat tonjolan di situ dan sebagai pemuda yang mulai banyak pengalaman. Tahu lah dia bahwa itulah moncong senjata api. Han Kong Chu membawa pistol. Tapi tak takut dan tertawa dingin. Tiba-tiba dia berkelebat dan memasuki kereta. Lalu begitu dia keluar lagi dan mendengar seman kaget di sana-sini. Tiba-tiba Fang Fang telah menyambar dan mencengkeram kekasih Han Kong Chu itu, Nona Tiong. Orang sihan, aku tak ingin kau bersikap licik. Kalau kau jantan dan bicara jujur tentu kau tak takut kalau aku membawa bu Go An Sui ke sini. Kekasihmu ini sebagai jaminan, kalau kau bersikap curang atau licik tentu aku akan membunuh kekasihmu ini. Keparat Han Kong Chu terkejut. Kau licik dan curang, Fang Fang. Kau menyandera wanita. Tak pantas hal itu kau lakukan. Lepaskan dia. Aku akan melepaskannya, Fang Fang tersenyum. Asal kau tidak macam-macam dan berani menyangkal itu di depan bu Go An Sui. Nah, tunggu di es ini dan ku panggil dia dan tidak menghiraukan si Nona yang menjerit dan meronta-ronta, pucat. Fang Fang berkelebat dan menghilang lagi. Gerakannya seperti siluman dan orang-orang yang mengepung tiba-tiba tak mampu mencegah. Mereka itu seakan menghadapi iblis atau hantu saja, pergi dan datang sesuka hati. Namun ketika tak lama kemudian Fang Fang sudah membawa bu Go An Sui, dengan tangan yang lain maka Han Kong Chu pucat dan sejak tadi menggigil gemetar. Bu Go An Sui tampak mendelik begitu melihat pemuda ini. Beberapa saat yang lalu Fang Fang membebaskan totokannya tepat di saat anak buahnya bermunculan. Mereka bercakap-cakap sejenak dan bu Go An Sui mengatur siasat. Lalu begitu dia dibawa dan diajak pemuda ini kontan saja jenderal tinggi besar itu memaki-maki lawan. Bocah sihan, kiranya kau di sini bersama ayahmu. Dan orang bula itu di pihakmu lagi. Keparat, tahu aku. Bukti-bukti lebih lengkap lagi dan mari ke istana kalau kau berani menyangkal tuduhan memperjual belikan senjata api. Hayo, mana kereta beratap hitam itu dan kau sembunyikan di mana puluhan peti-peti senjata itu. Aku mempunyai saksi, dan kau tentu tak lupa padaku sirtek yang kau bunuh tapi berhasil ku selamatkan. Han Kong Cu pucat. Belum membentak tahu-tahu dia sudah diberondong dan dihujani pertanyaan bertubi-tubi itu. Dan ketika seng jenderal menyebut-nyebut nama ku sirtek yang membuat mukanya berubah semakin hebat maka Fang Fang berkelebat di depannya berseru. Nah, mari ke istana kalau kau bersih, Han Kong Cu. Sangkalah kata-kata Bu Go Answe kalau kau benar. Han Kong Cu mundur. Pemuda ini melompat menjauh dan tiba-tiba tanpa banyak cakap dia mencabut sesuatu di saku celananya itu. Hampir serentak seng ayah juga mencabut pistol bersamaan dengan Luciker, si bule yang sudah mendapat isyarat itu. Dan begitu mereka bergerak dan menyerang Bu Go Answe maka jenderal itu mendapat tiga kali tembakan namun secepat setan Fang Fang menangkis. Dor-dor-dor. Semua terbelalak. Dengan tangannya telanjang Fang Fang menghalau tiga butir peluru itu. Dan ketika peluru mental sementara Bu Go Answe sudah ditendang mencelat maka Fang Fang bergerak dan menyambar pemuda itu. Nah, ketahuan belamu Fang Fang berseru. Kaulah yang dusa dan bohong, bocah si hari. Kau tak berani ke istana dan menyangkal perbuatan mudes Fang Fang Jang. Menendang pemuda ini menghajar gemas tiba-tiba mau mengejar lagi ketika dua tembakan berdesing di telinganya, disusul oleh teriakan atau bentakan orang-orang berkuda yang sekonyong-konyong maju meluruk. Mereka sudah mendapat aba-aba namun Fang Fang berjungkir balik, turun dan menendangi mereka dengan cepat sehingga sebelas tubuh terlempar dari kudanya, terbanting dan menjerit di sana dan seketika keadaan menjadi geger. Fang Fang berkelebatan dan selanjutnya orang-orang itulah yang dihajar atau dijatuh bangunkannya, karena mereka melindungi Hong Kong Chu yang segera lari dan memasuki kereptanya. Tapi ketika Bu Go Ansuwe juga bergerak di sana dan meskipun terpincang jenderal itu mampu melepas pukulan imkangnya maka pemuda itu mencelat dan kereta yang sudah ditumpangi. Mendadak keroboh dan terguling telentang, keempat ekor kudanya meringki keras, kaget. Kau jangan lari, hayo ikut aku. Hong Kong Chu pucat. Menghadapi jenderal ini tentu saja dia gentar. Bu Go Ansuwe menubruk tapi pistolnya meletus, seng jenderal melempar tubuh dan selamatlah pemuda itu menggulingkan tubuh, meloncat bangun. Dan ketika Bu Go Ansuwe mengeram dan kembali menyerangnya maka empat kali peluru meletus namun empat kali pula meleset, karena Hong Kong Chu gugup. Haha, habis pelurumu, anak muda. Sekarang kau tak dapat menembak. Hong Kong Chu pias. Pada tarikan terakhir ternyata picunya mengeluarkan suara klik, peluru habis. Dan ketika seng jenderal menerkam dan tak memperdulikan rasa sakitnya maka pemuda ini melempar tubuh bergulingan namun baju pundaknya tersambar robek, mengeluh dan untuk berikutnya Bu Go Ansuwe menyerang bertubi-tubi. Hong Kong Chu mengelak sana sini namun akhirnya terdesak hebat, berteriak em intah tolong dan saat itulah ayahnya datang. Dan ketika Han Chiang Kun membentak dan melepas tembakan pada pundak seng jenderal terluka namun saat itu muncullah Hu Chiang Bu dan sisa pasukannya yang lain. Tangkap pemberontak? Kita tolong Bu Go Ansuwe. Lawan menjadi kaget. Di sana Fang Fang berkelebatan seperti setan yang menyambar-nyambar. Setiap kali dia bergerak setiap kali itu pula lawan terpelanting roboh. Sekejap saja 30 orang itu jatuh dari atas kuda dan merintih-rintih. Fang Fang gemas kepada mereka karena orang-orang ini nekat sekali melindungi Hong Kong Chu, yang setiap akan diserang tentu dihalangi orang-orang ini. Maka ketika mereka diroboh-robohkan dan Fang Fang cemas tapi lega melihat Hu Chiang Bu dan kawan-kawannya muncul maka si bule anak buah. Chuan Smith itu dirobohkan terakhir kali ketika pelurunya habis dan tujuh kali menembak tapi tujuh kali itu pula peluru mental mengenai tubuh Fang Fang yang kebal. Nah, kau sekarang pucat. Senjata apimu tak berguna. Robohlah, dan tunggu hukuman di sana. Des Fang Fang menendang laki-laki ini, tepat mengenai bawah dagu dan si bule kontan menjerit. Dia terpental dan terbanting roboh, seketika kelengar, pingsan. Dan ketika Fang Fang berkelebat ke tempat lain dan Hong Kong Chu pucat melihat anak buahnya hancur berantakan tiba-tiba pemuda itu meloncat ke kereta dan menegahkan kereta yang terguling ini. Lalu begitu berdiri dan tidak menghiraukan sekeliling lagi tiba-tiba pemuda itu mencengklak dan melarikan kudanya. Hei iseng ayah terkejut. Tunggu aku, Han Kian. Jangan ditinggal. Namun seng anak sudah terlampau gentar. Entah bagaimana Han Kong Chu itu malah mempercepat lari kereta, ayahnya berteriak-teriak tapi seolah tak didengar. Namun ketika Fang Fang berkelebat dan berjungkir balik melewati kereta maka Han Kong Chu terkejut karena Fang Fang meluncur turun di tempat duduknya dan memberi sebuah tendangan. Kau berhentilah. Han Kong Chu menjerit. Dia kaget dan panik begitu melihat Fang Fang. Berhadapan dengan Bu Go An Sui saja dia sudah pucat, apalagi pemuda lihai ini. Maka begitu dia terlempar dan terguling-guling dari keretanya seketika pemuda itu mengeluh dan ngeri serta minta ampun. 30 orang anak buahnya sudah tumpang tindih di sekitarnya tanpa dapat menolong. Han Kong Chu benar-benar tinggal sendiri karena ayahnya saat itu sedang serang menyerang dengan Bu Go An Sui, dengan goloknya, karena senjata api seng ayah pun sudah habis pelurunya dan tak sempat diisi lagi. Han Kong Chu benar-benar sendiri dan pemuda itu terbang semangatnya, mau meloncat bangun tapi apa daya tendangan Fang Fang tadi demikian. Keras. Pemuda ini tak dapat bangun dan roboh lagi karena seluruh tubuhnya seakan remuk, dadanya sesat. Maka ketika Fang Fang berkelebat dan menotoknya dengan sebuah telunjuk jari seketika pemuda itu terjungkal dan Han Chiang Kun yang melihat itu tiba-tiba berteriak dan meninggalkan Bu Go An Sui. Berikan anak terkutuk itu kepadaku. Fang Fang terkejut. Han Chiang Kun melompat ke arahnya dan golok di tangan tiba-tiba dibuang, hal yang membuat Fang Fang tertegun, lega, menganggap Han Chiang Kun itu tak akan menyerang dan dia mundur. Tapi begitu Han Kong Chu didekati dan Seng Ayah mencabut sesuatu, pistol cadangan, tiba-tiba saja pistol itu diarahkan ke kepala Han Kong Chu dan anaknya itu ditembaknya dengan keji. Dor kejadian berlangsung cepat. Fang Fang sendiri tak mengira kejadian itu dan berteriaklah Seng anak ditembak dari dekat. Kepala Han Kong Chu berlubang dan tentu saja pemuda itu tewas seketika, menggelapar dan tidak bergerak-gerak lagi, nyawanya terbang ke langit. Dan ketika Fang Fang membenta dan siap menghadapi kejadian berikut, karena Han Chiang Kun diduga akan menyerang dan kalap ternyata laki-laki itu membuang senjata apinya dan terseduh, berlutut. Aku menyerah, tapi anakku sudah kuhukum. Semua terserah Bu Go An Sui atau Fang Xiao Hiap, pendekar muda Fang, untuk memperlakukan aku. Bu Go An Sui dan Fang Fang membelalakan mata. Mereka tak mengira atau menduga kejadian cepat itu. Han Chiang Kun menembak anaknya. Tapi ketika Bu Go An Sui sadar dan membentak maju maka jenderal ini menendang dan memakil lawannya itu.